Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya selamat datang selamat bergabung di channel kelas desain bagi teman-teman yang baru bergabung saya ucapkan selamat datang semoga channel ini dapat membantu kapasitas keilmu terkait ilmu-ilmu AutoCAD es kecap dan yang lain sebagainya di video kali ini saya akan tunjukkan bagaimana cara memasukkan file SketchUp ke dalam Lumion atau cara memasukkan atau impor file SketchUp ke dalam Lumion menggunakan plugging live scene Oke seperti itu Oke saya akan buka gambar sederhana seperti ini adalah gambar di rumah dua lantai ini saya akan masukkan ke dalam program SketchUp Oke sebelumnya saya menggunakan SketchUp Pro 2020 nah fasilitas pendukung yang kita bisa gunakan adalah ini ya menggunakan live scene nanti ada nanti link downloadnya saya akan tun saya akan letakkan di deskripsi video teman-teman tinggal bisa langsung download lewat di link yang saya simpan di deskripsi video seperti itu Oke jadi teman-teman harus mendownload ini dulu ya tentunya kemudian harus punya program Lumion itu sendiri Oke saya sedikit tunjukkan posisi downloadnya ya kita bisa masuk ke ya kita buka dulu Google Chrome kemudian ke Google kita coba extension warehouse ya extension warehouse seperti ini kemudian kita ke SketchUp extension warehouse terus seperti itu Nah teman-teman tinggal buat kategorinya disini kategori yang dibutuhkan tinggal kita cari tinggal dimasukkan kata kuncinya ya misalnya saya ingin cari tadi yang namanya ini ya Lumion live scene ya kita akan coba klik kategorinya Lumion disini ada ya Lumion live scene for SketchUp ya teman-teman tinggal download ini ya Lumion live for SketchUp Oke kita download seperti itu nah ini free dan tidak berbayar sama sekali ya ini ini gratis dan bisa dinikmati kapan saja ya seperti itu tinggal kita eh klik seperti ini cara downloadnya Hai kemudian langsung download pastikan Anda punya akun ya Hai harus punya akun disitu ya mudah untuk mendownloadnya pada tinggal download ya tinggal kita download download setelah itu kita Scroll Scroll kebawah sampai finish sampai bisa kita klik yang ini Oke seperti itu Hai dan kita download teman-teman setelah itu donna disini sudah ter-download tinggal teman-teman cari ke lokasi dimana kita mendownloadnya sudah ter-download di posisi sekarang selanjutnya adalah tinggal kita install ya caranya install ya caranya di install kita lewat window kemudian extension manajer Hai setelah itu kita install extension Oke kita ke Hai lokasi downloadnya tadi dimana kita disini ya di bagian download nah teman-teman tinggal open saja setelah itu akan keluar file Hai Hai plugin Lumion live scene itu sendiri Oh ya di sini ada banyak fitur ada aboutnya ini adalah keterangannya ya versinya akan dijelaskan kemudian disini adalah star live scene kemudian ini stop live scene ya dan sudah sini ada setting settingannya adalah otomatik di start camera Oke ini ada dari Hai nanti kita akan jelaskan secara detail Oke disini saya punya bangunan seperti ini Hai Oke saya akan masukkan ke dalam Lumion Hai saya akan buka program Lumion ya teman-teman silahkan download Lumion Hai saya akan coba pilih salah satu template yang ada disini Oke nah disini saya sudah punya aplikasi Lumionnya dan sudah terbuka Biasanya ya kita mengimpor lewat sini melalui model ya seperti itu biasanya kita impor lewat sini nah sekarang kita menggunakan plug-in ya sekarang kita menggunakan plug-in live scene Hai oke di Lumionnya sendiri ini masih kosong ini masih kosong tidak ada sekali gambar ya Oke baik Hai saya akan memasukkannya kameranya saya setting dulu ke perspektif Oke nah saya tinggal klik yang ini Star life scene ya tinggal kita pilih yang ini ya Star life scene Oke kita klik seperti ini ini sementara diproses teman-teman Hai meson terap proses ya ditunggu aja sampai selesai Hai sampai prosesnya Nah ini sudah ketika sudah ini akan berpindah ke Lumion nah di Lumion itu pun sendiri akan berproses Oke saya close saya masuk ke Lumionnya nah nah disini masih responding eh tidak tunggu dan kecepatannya ini tergantung dari kita punya spek komputer itu sendiri nah ini sudah masuk Hai ya Jadi tanpa harus saya impor lewat sini ya tanpa harus saya impor Hai eh di sini saya punya modelnya sederhana seperti ini ya Oke ini adalah modelnya sudah masuk di Lumion Oke nah ketika nanti saya edit di sini di Hai kecapnya itu sendiri otomatis disini pun akan ikut berganti dia di Lumionnya sekarang saya akan coba contohkan Hai saya sedikit rubah matahari nya supaya kelihatan nanti perubahannya ini ya nanti kita setting materialnya ya Hai Oke seperti ini aja dulu Hai nah baik Hai nah Hai saya ke misalnya merubah warna cat dis kecap ya saya akan rubah warna cat dis kecap saya akan rubah kita contoh warnanya atau saja yang ini ya saya akan coba rubah warnanya saya ke Windows default try to try misalnya saya ruang merah ini hanya sekedar contoh saja ya Oke setelah itu setelah kita rubah tinggal kita Star Life atau teman-teman bisa langsung otomatik ya Star Life kita pindah ke sini ya Nah disini otomatis akan di update atau teman-teman bisa melihat seperti ini jadi tanpa kita harus baru ulang-ulang mengimport kita punya model seperti itu ya ini adalah cara sederhana ya yang kita bisa oke nah ketika kita kembalikan otomatis di sini juga akan ikut berubah di lemion ya ya semoga teman-teman sampai disini sudah mengetahui Hai fungsi dari live scene sendiri ini masih proses nah ini sudah di Hai di install ya Hai Oke Hai teman-teman tinggal mengatur nanti cara rendernya bagaimana ya teman-teman tinggal atur ya tinggal Hai letakkan aja hal lain dan sebagainya ya di sini ada kamera Hai nanti teman-teman tinggal setting saja di bagian ini oke seperti itu ya cara memasukkan file lumion ke dalam Sketchup itu sendiri menggunakan lumion live scene ya lumion live scene Oke saya kira cukup untuk materi kita kali ini ya semoga dapat dimengerti sekali lagi nanti ini saya akan letakkan di deskripsi video untuk link downloadnya ya silahkan teman-teman download lewat itu Oke saya kira cukup sampai disini semoga dimengerti dan mudah dipanggap Oke nanti di next video kita sedikit belajar untuk mengenal render dari lumion itu sendiri Oke jika ada pertanyaan atau ada yang pernah jelas teman-teman bisa tulis di kolom komentar baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati